Baim Al-Katiri dulu jadi aktor cilik termahal tapi hunianya sederhana di Malang, ini sembilan potretnya. Baim Al-Katiri atau lebih dikenal dengan nama panggung Baim Cilik. Merupakan salah satu aktor anak-anak yang sempat menghiasi layar kaca Indonesia. Namanya melejit usai membintangi sinetron Tarzan Cilik bersama Raffi Ahmad dan mendiang Olga Syahputra. Berkat prestasinya, Baim sempat mencatatkan dirinya sebagai artis anak-anak dengan bayaran tertinggi pada masanya. Ia bahkan merau penghasilan kotor hingga 32,4 miliar rupiah dari berbagai sinetron yang dibintanginya. Baim memulai karirnya dengan bayaran sebesar 1 juta rupiah per episode, hingga mencapai angka 15 juta rupiah per episode saat sinetronnya tayang secara stripping. Namun kehidupan gemerlap yang pernah ia rasakan kini berbanding terbalik dengan realitas hidupnya saat ini. Baim memilih meninggalkan dunia hiburan dan menjalani kehidupan sederhana di Malang. Mantan aktor Cilik ini kini banting setir menjadi penjual kambing. Keputusan Baim untuk menjalani profesi baru ini diambil setelah ia tak lagi menerima nafkah dari sang ayah. Kini, ia tinggal bersama ibu, kakak, dan adiknya di Malang. Meskipun pernah hidup dalam kemewahan, hunian Baim kini jauh dari kata mewah. Begini potret hunianya yang dirangkum brilio.net dari kanal YouTube SCTV. Tampak rumah Baim Al-Katiri berada di sebuah perkampungan padat penduduk di kawasan wisata batu, Malang. Bagian luar rumah Baim dan keluarganya memiliki cat berwarna pink. Desainnya terbilang sederhana. Tepat di depan pintu masuk, terdapat ruang tamu milik keluarga Baim yang tak banyak perabotan. Ruang tamu Baim hanya dilengkapi sofa besar dengan motif bunga dan berwarna ungu. Memasuki lebih dalam lagi, dapat terlihat meja makan keluarga Baim. Ternyata area ini terdapat pintu samping yang juga menghubungkan bagian dalam rumah dengan luar. Dapur rumah Baim juga terbilang sederhana dengan dinding berupa tembok dan rak dapur yang bisa ditemui di berbagai toko. Sementara bagian kitchen table-nya dipenuhi oleh sejumlah perabotan masak dan makan. Kesan sederhana lagi-lagi terlihat di dalam kamar Baim. Hanya memiliki sedikit barang, Baim pun tidur dengan kasur tipis. Tak lagi menjadi artis, Baim hanya menyimpan sejumlah pakaian sederhana. Ia pun lebih banyak memiliki busana untuk sehari-hari.